Intro Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengalokasian perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga mendakapi adanya petisi Koalisi Masyarakat Sipil yang menyuarakan penolakan kembalinya duifungsi ABRI oleh TNI Wacana duifungsi ABRI semula dimunculkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto terkait dengan sekitar 500 pati dan pamen TNI yang belum mendapatkan jabatan yang diharapkan bisa menduduki jabatan Eselon I maupun II di kementerian atau lembaga negara Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 1 DPR RI Charles Honoris mengatakan Wacana militer masuk kementerian dan lembaga harus diatur dalam undang-undang TNI Namun sejauh ini belum ada permintaan dari pemerintah untuk merevisi undang-undang TNI sehingga wacana tersebut tidak bisa direalisasikan Kalau kita mau menempatkan perwira TNI di posisi-posisi sipil harus ada perubahan dari undang-undang TNI itu sendiri dan kalau kita bicara realistis dalam waktu dekat tidak ada rencana revisi undang-undang TNI dalam prolegnas untuk memasukkan dalam prolegnas sekalipun saya rasa itu sesuatu hal yang sulit Charles Honoris menilai wacana masuknya TNI ke kementerian dan lembaga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang terkait dengan militer dan pertahanan negara untuk mengakomodasi penugasan terhadap parti dan pamen TNI Belum-belum lagi kita harus mendengarkan juga masukan-masukan dari masyarakat sipil yang tentu saja banyak keberatan ya pelibatan TNI di bidang-bidang yang tidak terkait dengan pertahanan negara Okidandomi TV at Parlemen, Loporkan Terima kasih telah menonton!